Halo assalamualaikum hari ini tanggal 4 November 2020 welcome to channel KingFootballID akhirnya ada kesempatan juga untuk mengupdate Stadion Glorabung Tomo udah banyak ngecek video-video di YouTube udah banyak perubahannya mulai jalan lapangan latihan single seat rumput parkiran dan lain-lain ya rek ini jalan yang dipakai mulai dari arah TPA Menowo sudah sampai sini kit-kit satu ini kayaknya tinggal dikit yang belum dipuffin atau mungkin dipuffin kapan ini sudah nampak ada besi-besi kayaknya untuk lift ini ya masih baru dicet Oh iya tiang-tiang itu untuk lift kayaknya itu sudah ada beberapa yang terpasang satu dua tiga empat tingkat atau mungkin pakai ini ya mindahinnya ya mindahinnya yang diang-tiang tadi kesini untuk penaman yang dulu tulisan Glorabung Tomo belum ada terpasang untuk spesies ini sudah mulai dilepas diganti atau gimana belum tahu sepertinya nah ini untuk yang liftnya rangka-rangka lift nah ini tiang-tiang kayaknya mungkin tiang-tiang lift tadi yang belum terpotong jadi potong disini terus mulai rangkai juga disini kayaknya untuk tempat duduk disabilitas yang belum pernah terpakai kayaknya ini tempat-tempat duduk aja kalau waktu hujan ini untuk penges memainkan terus lipurnya dilepas nggak tahu di lipurnya gimana ini ini untuk tak karat masuk ini untuk lorong-lorong belum tahu berfungsi pakai apa nantinya ini untuk selokan yang baru ya udah jadi tinggal dirapikan aja sih ini kita cek kondisi lapangan yang sudah mulai menghijau ini banyak rumput-rumput yang sudah sudah mulai menghijau sudah mulai penghijau ya kalau dilihat disini sih nggak cuma rumput aja yang tumbuh banyak daun-daun bunga bunga ini tempat untuk kenang sudut tempat penyelera itu nah ini untuk bunga-bunga kondisi kondisi tribun utara kondisi tribun timur kondisi tribun utara kondisi tribun utara kondisi sagat kondisi 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 ini yang akan ditanami rumput sudah banyak-banyak sudah banyak rumput-rumput yang tumbuh rumput rumput yang lebih hijau padahal enggak enggak ditanam itu lumayan banyak yang udah tumbuh rumput yang rumput liar itu nah ini kondisi di tribun VIP sudah terlihat huruf O dan R dari kata-kata gelora tapi katanya kalau dari channelnya Ponek Rimba kemarin yang terpasang itu masih sandaran aja untuk dudukannya masih belum terpasang kita cek nanti di atas ya untuk atap-atap juga udah mulai ketetap semua mungkin sudah di benerin nah kita coba cek bagian rumput yang sudah menghijau kita cek lebih dekat nah seperti ini penampakannya sudah bagus tapi masih banyak rumput-rumput atau bunga-bunga liar ya ini nanti terakhir dibersihkan dicaputi satu-satu ini kondisi di atap tribun sudah terlihat tidak ada yang bolong dan untuk lampu-lampunya juga sudah double nah ini ada CCTV kalau nggak salah di beberapa pertandingan ini sempat nyorot untuk CCTV ini disiarkan di scoreboard ini masih ada lampu-lampu yang lama lampu-lampu lampu LED sini nggak tahu nanti dicopot atau memang dibiarkan seperti itu nah untuk kondisi semua atapnya sudah 100% sepertinya tertutup seperti ini kondisinya kita cek kondisi di tribun selatan ini tempat yang katanya nanti mau dibuat scoreboard di empat rangka tapi kayaknya nggak mungkin kalau empat dudukan kayaknya yang dua kanan kiri itu sudah untuk menyanggak atap yang tersisa hanya dua sih tapi nggak tahu kita lihat aja nanti gimana kradasi mulai hijau, kuning, abu-abu putih ke hitam hijau ke kuning, abu-abu putih lumayan sih masih bisa terlihat bagus lah cuma yang hitam ini yang agak mengganjal menurutku nah untuk pakar pembatas ini duri-durinya ada yang belum bisa lepas mas ya bawah sudah yang sebelah atas yang belum ini kondisi di gawang dan tribun VIP dari arah tribun selatan kita cek juga disini ada CCTV yaitu di bagian yang tribun VIP atas ada yang terkelupas masih ada untuk rangka depan nah ini untuk CCTV nya kalau di GPK sih yang melanggar-melanggar berdiri di atas kursi itu bakalan ditampilkan di scoreboard nggak tahu kalau GPT nanti gimana ya ini untuk tension memberan yang lama masih disini ini sedangkan ini yang posisi baru lebih lebar kondisinya seperti ini ini tinggal ditarik aja ke pemakaiannya nah ini untuk rel-relnya ada dua rel update sesama ambil besar tingginya sih nggak terlalu tinggi sih mungkin segitu dulu untuk part 1 video update ke Rabung Tomo jangan lupa klik like subscribe dan share ke teman-teman kalian nantikan untuk part 2 nya ya see you in the next video bye-bye